Belajar Matematika, Asik dan Kreatif bersama Api Contoh soal SPM-BTN ya Jika Min 999 atau negatif Min 997, negatif 995 dan seterusnya adalah barisan aritematika Maka suku pertama bernilai positif adalah suku ke... Nah, berapa ini ya? Nah, dengan jurus 7 detik kita bisa menelesaikan soal ini hanya dalam waktu 7 detik Gimana motocaranya? Bergabunglah bersama Paman Api Oke, kita akan bahas dulu dengan cara yang biasa ya Ini tadi sukunya Min 99, Min 997 dan seterusnya ya Barisan aritematika Nah, kita lihat bedanya berapa ini Dari Min 999 ke Min 997 adalah naik 2 ya Positif 2, bedanya 2 Oke, nah, ditanyakan UN ya yang bernilai positif pertama kali UN, kita rumusnya sudah tahu sama dengan apa UN? A plus N Min 1 kali beda ya A plus N Min 1 kali beda Dalam contoh ini A-nya adalah suku pertama Berapa suku pertama? Ya, Min 999 Oke, ditambah N Min 1 kali beda Bedanya sudah kita tentukan tadi 2 ya Ini bedanya 2 Nah, karena bernilai positif untuk pertama kali Dan ini bilangan ganjil semua Bilangan ganjil bernilai positif yang awal adalah 1 ya, nah, nantinya Nah, ini kita sederhanakan dulu ya Min 1 kali 2-nya jadi Min 2 Min 2 dikabung dengan Min 999 Menjadi Min 1001 Ditambah 2N ya N kali 2, 2N Oke, dan ini karena positif Ganjil pertama adalah 1 ya Belajar Matematika Asik dan Kreatif bersama AP Nah, kita tinggal hitung saja Di sini 2N ya Jadinya nanti Min 1001-nya dipindahkan ke kiri Jadi plus 1001 Ditambah 1 jadi 1002 Nah, kita akan peroleh 1002 sama dengan 2N Maka N-nya adalah 1002 dibagi 2 501 Belajar Matematika Asik dan Kreatif bersama AP Oke, jadi jawabannya adalah 501 Nah, bagaimana jurus 7 detiknya?